Halo semua balik lagi sama gua lai oke wew sekarang gua main game action RPG anime style judulnya Guild of Wind yep tadinya jadwal sekarang tuh gua pengennya Dragones nerusin Dragones tapi gua leveling tapi si stamina gua kehabisan itu ya mau rate juga ada rate ya di Dragones guys mau rate juga si power gua nya kurang dan ya mendingan nunggu besok aja lagian ini si servernya juga yang mau daftar nggak bisa sekarang ya masih di limit banget itu servernya jadi mendingan nunggu besok aja jadi semoga bisa main bareng-bareng atau mereka udah nambah satu server lagi dan sekalian nunggu nggak ada salahnya buat nyoba ini game Guild of Wind oke kita langsung aja ini masih di tahap CBT close beta sampai tanggal 14 ya sampai tanggal 14 Oke Wow kalau dilihat-lihat ini kayak Aura Kingdom si desain karakternya lihat ini pemilihan karakternya aneh banget ini ada cewek dan juga disini ada cowok gua pilih yang ini aja oke sekarang Oke dan Yap kita masuk tapi ini masih bahasa China ya soalnya server China dan pas gua lihat gameplaynya di YouTube bagus ini bagus walaupun grafiknya rada-rada imut-imut gitu cuman bagus ini ya dan Yap ini dia ini grafiknya mirip apa ya Oke dan sekarang kita langsung itu monsternya Oh my God gua harus gua harus gimana ini Kenapa nggak dikasih tutorial harus nge-daliin karakternya Oh ini dia oke Yap ini hack and slash anime anime style ini Oke gua udah ngebunuh tiga musuh disitu dan gua yang mana gua yang kanan kan Oh dan ini senjatanya beda-beda ya tadi gua ada pedang dua tangan pedang dua tangan dan sekarang ini tipe fish Oh my God gua tertarik banget ini sama tipe brawler kayak gini ya Oke keren ini dan ada skillnya Oh zitman narik itu ya Oh berarti ini memperkenalkan si weapon-wiponnya dan ini apa ini ini tipe kartu ya Oh ini tipe magic kali menarik ini game unik ya Wow hahaha itu skill gua itu coba lagi Yap ini skill gua ini dan gua pengen ngehindarnya jadi spasi Oke kita lihat ngehindarnya kayak gimana oke ngegelinding gitu ya ngehindarnya Oh tapi gua kayaknya lebih tertarik ke tipe brawler Yap soalnya jarang-jarang di action RPG ada karakter cewek tapi tipe brawler ya atau tipe fish Oh apakah cuma tiga weapon-nya Oke apa ini Oh wow gua dapat armor kah itu gua dapat kostum kah itu dan kenapa banyak orang yang pakai payung disini kayaknya ini si player playernya ya yang ini kayaknya player deh dari kameranya bisa diputar-putar ini dan bisa jalan-jalan di kota tentunya Oh gua juga ini enggak enggak nemus ya ke si karakter NPC-nya Oke kok keren ini game Oke itu ada dual blade yang cowok ya ada dual bed Oke langsung kita kesini aja kayaknya langsung ke dungeon ini dan ini untungnya enggak delay sekarang ngomong-ngomong lagi dari ini dungeon best ya bukan open word kita kesini ke dungeon pertama dan Oke sekarang gua lawan boss yang ini ya dan gua bakal dapat senjata dual sword kah Oke dan ini si NPC yang pakai payung tadi dan dia masuk ke dungeon apakah dia ngebantu atau enggak dan ini langsung ada auto tapi gua nggak akan auto ya Oh dia juga ngebantu itu Oke Wow eh udah dapat apakah gua itu sekarang kemana dan ini bukan ngehindar karena gua pake tameng atau shield jadi si ini juga nahan ya oke beda itu keren eh sekarang kita kesini dan ya tapi ini masih krocok-krocok lawan zombie ya dan indah SS kayaknya itu kombonya deh dan utuhnya dia ngebantu itu ga useless cuman nyatin gua battle doang ya Oh my god ini bosnya kayaknya dan gua belum punya skill ini no 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 eh gua nge-define tadi tapi masih tetep nge-damage damage oke eh nge-damage kah itu Oh wow kenapa dia nyerang yang pakai payung itu oke Oh enggak deng nggak nge-damage itu ya gua nahan Wow kayaknya itu kelebihan tipe tipe shield deh tapi tadi di tutorial enggak ada yang tipe shield yang ini tipe si satu tangan dan enggak ada yang tipe dualsword semoga ini sejarahnya bermacam-macem ya dan Yap gua dapet dualsword itu apakah langsung gua pakai ini tapi gua lebih nunggu-nunggu yang tipe Brawler Oke tapi ini juga keren kayaknya dan iya ini dualsword Oh my god ini desain si weaponnya sama desain karakter desain dan armor si teksturnya ini bagus ya lihat ini dan apakah gua bisa ngeklik Oh belum deng ini masih tutorial dan sekarang kita ke dungeon kedua Oke dan ini ngebutuhin kunci ya masuk dungeonnya ini standar kosif itu fiturnya kau sampai sini masih standar standar action RPG di Android Oh oke si stasi juga bisa hujan ini ya dan ada efek petirnya segala dan gua sekarang Oh my god keren ini gerakannya punya skill ya wot dan ini tipe dualsword jadi dia enggak enggak nge-defense kayak bawa shield tapi dia nge-glinding itu ya ngeroll Oke kita skill lagi dan ini si skillnya Oh sesuai MP ya ini nggak ada cooldownnya kayaknya ini skillnya kalau misalnya kita auto apakah ini auto skill atau enggak dan yah siapa itu oke dia auto skill ini skillnya nggak ada cooldownnya ini sesuai MP ya tapi gua nggak akan ini nggak akan auto kayaknya kok gua klik-klik terus ini dia bakal muter-muter terus deh siapa ini ini yang ngebantu gua kah ini si match yang tadi ngomong ya oke ini match ya dan dia juga itu pakai senjata senjata kartu tadi ada di tutorial senjata kartunya yey gua menang ini Oke gua dapet diamond dan ini 6-9 Apakah gua bisa ngambil hadiah ini Oh kemana ini sekarang lawan bosnya kah dimana gua ini dan itu ada yang bawa palu Oke ada senjata palu juga disini siapa dia eh gua party tiga orang kah ya gua party tiga orang tapi kayaknya mereka NPC deh dan ini si musuhnya kuat banget Oh my god ini musuhnya kuat banget kenapa ini X dan gua kenapa ini cuma berdua tapi di yang sebelah kirinya ada yang cowoknya itu oke Oh itu ya Oh jalannya beda tadi oke dan sekarang gua lawan bosnya dan darah gua ini hampir ini udah dikit lagi darah gua ini Wow oke dan kayaknya ngehindar juga butuh MP dan kenapa ini dungeon susah banget Wow apakah emang harus mati gitu ini tutorial kayaknya ya Oke dan ini di waktu ini kenapa ini Apakah bisa spawn lagi kayaknya bisa spawn lagi ini Oke ini bisa spawn lagi apa ini dungeon apa ini kenapa gua langsung masuk ke sini ya Oh dan ini si krocok-krocoknya aja kuat-kuat kayak gini darah si bossnya masih banyak kayaknya nggak akan keburu deh dan ya mereka berdua itu mokat gua bener-bener nggak berkutik dipukul-pukulin si anak buah-anak buahnya Oke dan gua hidup lagi sekarang tapi si temennya ini ada yang mokat lagi ada yang mati lagi Oh dan ini ada yang kenapa ada yang ungu-unggu kayak gini apa skill Oke apakah ini termasuk story lainnya apa emang harus kalah gitu ya Oh aneh banget itu aneh banget tuh dan ini sistem yang tadinya hilang nih tadinya ada di sini kan Oke sekarang kita kesini tapi emang itu kayaknya termasuk tutorial deh dan Wow Wow kenapa si kostumnya nggak sesuai ini sama yang dipakai ya Oke ini warna hitam loh ini kenapa gua makanya warna biru terang ini Oke kenapa ini warna biru terang tapi si kostumnya warna hitam sama merah Oh shit man gua lawan boss ini lagi tapi kayaknya ini gampang deh dan gua bakal dapet pahalu disini Oke kita coba kita coba semua si weaponnya ya satu-satu ya kalau misalnya dapet yang baru kalau misalnya nggak enak ya ganti lagi ke tipe yang kayak dual sword atau tipe fish yang cepet-cepet gitu ya Oh my God Oh sound effectnya dan gua langsung ngelawan dia ini jadi si stage bossnya langsung lawan bossnya ya Oke gua muter-muter terus apakah si bossnya ada armor Oh ada dia punya armor itu warna kuning di bawah ya Oke dan ini si MP nya kayaknya gua nggak mukul juga tetep regen itu kayaknya ada status regennya di sini ya Holy shit dan tadi si bossnya nggak ada warningnya dan mau ngapain dia Oke skill apa itu dan ini musiknya juga bagus ya enak dan Oke gua menang sekarang jauh-jauh lebih gampang daripada stage yang tadi ya berarti itu emang rate mungkin bisa spawn spawn gitu dan Oke Oh shit dia masih hidup dan dia nyulik ngecek si cewek ini Oke Oh my God yang ngebantu gua itu diculik ya sama si monster yang tadi ah dan itu kayaknya prologue nya ya Oke sekarang kayaknya ngejelasin ininya deh ngejelasin apa yang terjadi di si game nya dan aku kenapa ini ini apakah emang bos besarnya gitu bos paling kuatnya kah ini gua soalnya pertama-pertama si bosnya bentuknya udah kayak gini ya oke mereka ngapain ini eh iya mereka kayaknya mencoba buat ngelawan si bosnya tapi gua ngerti dan ini juga cuman gambar-gambar doang kayaknya gua skip aja deh ya dan gua sekarang kembali ke kota lagi ini si dualsworthnya nggak kegedean apa itu tuh kayaknya gede banget tuh si pedangnya ya dan gua sekarang harus ke sini kenapa gua jalan Oh itu menuju NPC ya Oke apa ini nge-summon ini kayaknya Yap ini nge-summon pakai kartu kayaknya equipment deh nge-summon ya Oh gua dapet apa ini kartu bintang dua Oke apa itu kayaknya harus dibuka dulu deh sekarang kita Oh gua udah bebas ini ngeklik apa aja ya kita kesini Apakah gua bakal dapat ini Yap gua bakal gua dapat banget itu ya Oke ini apa ini Apakah Wow what the hell apa itu Oh itu apa itu ini apa ini what kupluk tapi kenapa bentuknya kayak gini nih Oke Oh keren ya ini berarti bener-bener mementingkan avatar avatar gitu sama kostum-kostumnya tapi semoga kalau armornya ganti kayaknya enggak deh ini armornya aja warnanya beda sama yang dipakai ya kayaknya emang sistem kostum deh Oke sekarang kita quest lagi kita ke sini kemana ini bukan auto navigasi ini Oh my God kayaknya gua emang disuruh map kedua deh ini map kedua ini map kedua udah kebuka dan Yap kayaknya gua nggak bisa auto navigasi ke dia karena dia diculik ini ya dia nggak ada di kotanya ini oke masuk logika itu ya dan sekarang kita ke sini oke dan gua nggak akan nggak akan auto ini ya sebisa mungkin gua manual sekarang kalau misalnya main action RPG kecuali kalau ada keadaan yang bener-bener mendesak gitu ya dan disini gua punya skill baru yang tipe dual support ini Oh what the hell apa ini Oke apakah itu ngedamage ke musuhnya Oh my God gua lawan naga putih Oh oke kenapa itu kayaknya si naga putihnya kayak yang di seal apakah dia baik ini si naga yang di pas ngebuat karakter ya kayaknya dia baik deh ini dan gua sekarang harus ngelawan si yang kecil-kecilnya nah ini si krocok-krocoknya dan hello oh masih ada ternyata oke dia ngomong ke gua sih naganya dan sekarang gua harus ngapain kayaknya gua harus kesini deh Yap kayaknya gua itu harus nolongin itu naga ya oke oh ada skill ultimate kah ini kita coba oh my God gua manggil naga itu dan wow 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 kenapa ada banyak banget api disini oke gua bisa manggil naga itu ya skill ultimate nya dan sekarang gua dapet apa ini kayaknya gua langsung make deh itu apakah ganti si armornya atau enggak oh my God gua dapet apa itu ah gua dapet ini ya kita coba equip dan equip ini yang mana gua takutnya ngejual oke gua translate dulu oke ini ngequip ini nempa yang sebelah kiri equip ini nempa dan Yap gua nge equip dan bener-bener enggak ada perubahan atau karena gua pakai kostum kupluk ini gitu ya kalau misalnya enggak dipakai ah si armornya juga berubah kayaknya ini oh wow si armornya berubah ini ya oke tapi gua lebih suka pakai kupluk ini lebih aneh ini beneran aneh banget ini ya bawa dual sport tapi pakai kupluk kayak gitu dan sekarang kita kembali ke kota kayaknya ada quest yang selesaikah atau kita langsung emang langsung dungeon ini oke dan emang nggak bisa ya ini emang nggak bisa karena dia emang lagi diculik dan disini kita bisa ambil hadiah dan ini si stage nya sedikit-sedikit di setiap map ya yang tadi juga yang pertama itu sedikit stage nya dan ini juga cuman ada empat biji ini stage nya dan juga si satu stage ini gua dapet apa ini lumayan pendek ya masih level awal-awal mungkin lumayan pendek ini si dungeon ya oke ini tempatnya masih kayak gini dan ini nambahinnya kayak gimana apakah bisa langsung dipakai atau enggak gua ini kayaknya keren deh ini skill yang warna ini nih yang warna ungu itu tuh apakah itu damage over time ke si musuhnya atau kayak gimana dan perasaan gua tuh tadi dapet palu kan atau gua nggak dapet gitu palunya gua pakai nyoba yang palu itu oke wow ini si musuhnya serem-serem ya walaupun grafiknya kayak gini tapi si musuhnya serem-serem loh ini dari si boss-bossnya apalagi ya dan ini gua kayaknya udah bisa ngeluarin naganya sekarang oke coba gua keluarin sekarang boom wow wow langsung mokat si bossnya itu oke over power banget ini berarti oke dan gua dapet benda biru ini buat apakah ini tapi gua dapet hadiah disini oke dapet diamond 10 biji dan duit 10 ribu itu ya kita langsungin aja kita langsung ke dungeon oke dan ini si naganya ngomong lagi ke gua kenapa ini apakah si dungeon bakal susah ini dan yap ini si desain monsternya juga aneh-aneh ya beneran aneh-aneh ini dari zombie ada terus yang skeleton juga ada dan yap itu ngehindar juga ngebutuhin MP dan itu lumayan besar ya tapi ini si skill-skillnya nggak ada cooldownnya tapi nggak tau deng yang warna ungu itu apakah ada cooldownnya kita coba nggak ada ya gua langsung keluarin naga ini oke oh my god oh dan itu bukan bossnya oh itu bossnya deng bossnya kan oke itu bossnya untung aja kenapa gua dapet diamond tadi dan sekarang waktunya buat nyelamatin si ini wow ini apa ini kenapa ada telur disini oh hello oh my god kenapa ini nunggu sejam baru netas ini telur apa ini apakah telur naganya gitu oh wow what the hell gua lawan dia sekarang oke kenapa kenapa gua lawan si ini apakah dia dipengaruhi sesuatu yang jahat gitu dan yap oh tetep ngurangin itu ya dan apa ini dia ngeluarin kristal apa itu oh shit man dia nge-skill itu ya wow kenapa gua lawan ini sekarang dan dia juga ini si devainya lumayan kuat dan gua sekarang nggak bisa ngeluarin si naganya kayaknya tadi si naganya di stage sebelumnya tuh pergi deh oke come on dan gampang ternyata dia gampang ternyata oh my god apakah gua matiin tuh si dianya oh dapet kartu warna ungu dan buat gua dapet ini kah atau ini jadi partner gua gitu di dungeon kenapa ini kayaknya dia sadar ya kayaknya dia jadi baik lagi itu oke sekarang kesini oke apa ini dan yap kayak ini partner dan dia ini level A wuh bareng kan si dungeonnya oke kita ambil hadiah dulu dan gua dapet kartu warna ungu tapi gua nggak tau itu apaan kita back oh my god kayaknya itu partnernya dan itu partnernya dan what the hell ini kan karakter di dragoness ini mirip karakternya di dragoness ya dan wow badass banget ini sumpah ini badass banget ini ini bukan playernya kan kayaknya bukan dia ngikutin orang gitu ya oke dan sekarang kemana dan ini ada naga ini naga telur yang ini ya ah kayaknya gua harus nunggu sejam itu biar menetasi naganya dan sekarang kemana harus ke dungeon lagi kah kayaknya gua emang disuruh ke dungeon deh kalau misalnya masalah equip gak ada yang baru ya gua emang belum dapet palu ini kita coba jual ininya kita jual oke gua dapet 7.000 perak gitu dan ini apa ini ini dijual kah dapet 2.000 tapi gua nggak akan dijual dulu takutnya itu berguna ya sebagai material atau apaan oke kita langsung ke dungeon aja oke dan ini mapnya beda ini mapnya beda dan kenapa di sebelah kiri ini oh ini stage-stage sebelumnya ya ini stage sebelumnya dan apakah si boss-bossnya itu bisa jadi partner kita gitu kayaknya bisa jadi deh ya soalnya orang juga ada yang ngebawa sini tadi pas di kota dan ini bossnya beruang dan oh my god gua lawan binatang sekarang ya oke dia ngikutin gua ini si yang payungnya ngikutin gua ini wow mereka pun langsung punya skill gitu ya si musuh-musuhnya oh oke dan yap berguna juga dia emang berguna itu lumayan gede ya si damage-nya sekarang kemana dan sekarang kita kesini dan ini stage-nya enak banget beneran ya ini suasananya enak banget ya ini 3D-nya halus dan yap disini gua belum bisa ngeluarin si naga karena gua harus nunggu 1 jam kayaknya ya itu bakal menetas sebagai naga itu atau harus dinaikin-naikin level dulu levelnya gitu ya biar bisa nge-sumon si naganya biar si naganya muncul dan oke kenapa disini ada NPC siapa itu dan gua sekarang dapet cincin apakah langsung kesini ini beneran di kotanya kenapa gak ada quest lagi ya oh beneran ini gak ada quest berarti ini dungeon-dungeon terus-terusan ini ada yang buat nempak tapi belum belum kebuka kayaknya fiturnya harus nyelesaikan 3-2 kayaknya sekarang 3-2 kan kayaknya kalo nyelesaikan yang sekarang gua bakal ada fitur baru deh dan ini gua si regen-nya cepet banget ya ini termasuk cepet loh si regen-nya kita skill yap itu termasuk cepet walaupun gua diem juga ini si regen-nya termasuk cepet ini aneh ya biasanya kalo regen MP itu sama dipukul-pukul pukulan biasa itu bakal nge-regen si MP-nya tapi ini gak wow kemana ini oh kayaknya ini bossnya ya oke ini bossnya kita skill yang warna ungu dulu dan gua itu gak tau apaan itu apakah nge-damage atau enggak kayaknya enggak deh kita sekarang skill-skill yang muter yap dan gua kayaknya ini gak bisa knockdown sama si bossnya gua gak knockdown-knockdown dari tadi loh ini bagus gampang ya ini stage map ketiga ini masih gampang ini si lawan-lawan si bossnya oh gua dapet apa itu warna biru dan yap ini ada fitur yang kebuka apa ini oke ini fiturnya ya kayaknya tower dungeon atau apa oke oh wow what the hell pvp ini dua lawan dua atau semua oh ini semuanya ya versus semuanya ini oh my god oh oke kita coba kita coba ini pvp-nya atau ini MOBA gitu pvp-nya apakah ini arena dan yep dimana ini gua ini oh sit man dan ini persiapan ya oke mulai what the hell apa ini dan yap ini kayaknya arena deh ini arena ya oh my god aneh banget ini oke keren ini langsung lawan 4 orang gini ya uh biasanya 1 lawan 1 dulu baru kebuka tapi ini dilangsungin 4 4 orang sekaligus oh my god dan gua kuat ini apakah gua lawan komputer ini no gua mau cut deng ini kayaknya lawan player asli soalnya tadi nunggu ya disuruh nunggu tadi dan yap ini gua bisa nge-spawn dan itu yang pake talu itu kuat banget itu gua gak tau ini skillnya apaan yang warna ungu apakah itu berguna atau enggak oke bagus oh my god rusuh banget ini sumpah oh sit man oh my god rusuh banget sumpah ini dan gua stun sama yang talu itu holy shit oke dan yang palu itu beneran dia kayaknya buat pvp cocok banget yang palu itu ya beneran itu bisa nge-stun si lawannya oke dan gua bisa ke tengah sekarang dan gua mau cut lagi sekarang oh my god tapi kenapa sih orang-orang ini udah bagus ya si equipmentnya gua ini masih pake equipment yang pertama itu pedangnya juga yang cowok itu bagus banget warna biru itu gua nge-kill kah itu dan gua sekarang tinggal lawan yang palu lagi gua serem banget nih lawan yang palu sumpah gua serem banget nih lawan yang palu dan dia cepet banget itu oh my god gua dikejar-kejar ini oke bantuin oke bagus no gua paling lemah kayaknya disini gua beneran paling lemah disini dan gua mau cut lagi ini tapi gua nge-kill 3 oke lumayan gua nge-kill 3 dan yang itu kayaknya yang palu nge-kill 6 itu ya oh kayaknya gak keliatan deh ini yep kayaknya ini lebih keliatan dan ini skornya ya itu skornya oh shit man ini apakah gak di nerf gitu ini keliatan si lawan-lawannya kuat banget ini dan ya kayaknya gua posisi ketiga ini waktunya hampir abis ya oke abis waktunya wow wow pvp yang bener-bener menegangkan ini langsung 4 orang ya langsung rusuh ini semuanya dan ini kayaknya tower dungeon deh atau ini satu lawan satu deh ini kayaknya satu lawan satu oke ini si fitur pertama yang diperkenalkan itu langsung ke pvp ya dan itu pvp 4 lawan 4 kayaknya si gameplaynya sampai sini dulu aja oke first impressionnya ini game dari grafik keren banget ini anime style 3d dan ini bukan real ya ini bukan ngarah ke real tapi ini anime style tapi disini lihat ini kita bisa jalan-jalan di kota dan ini kameranya bisa diputer-puter kayak gini terus juga kita bisa punya partner ya dan itu ada skill ultimate naga dan itu keren banget skill ultimate nya kalau fitur yang lain tadi udah kebuka si pvp itu langsung 4 lawan 4 wow aneh banget jarang-jarang ada game action RPG langsung ngenalin fitur pvp yang 4 lawan 4 itu ya dan tadi juga dungeonnya ada yang kayak red kita nge-spawn terus-terusan tapi gak tau apa kayaknya ntar itu ada ya ntar pasti kebuka itu kalau disininya kalau untuk si armornya ini juga ganti deh ini gak gak sistem kostum banget kayaknya ini sekepalanya tadi ganti tapi bajunya ini enggak bajunya ini beda warnanya tapi sekepalanya tadi ganti kayaknya cuma kepalanya doang deh ini juga aneh ini gak sesuai sama si bentuk kupluknya ini kayak ghost rider warna biru ini si apinya ya dan ini sistem senjata-senjata kayak gitu jadi gak dipatok satu senjata ya jadi kita bisa ngegunain semua senjata kayaknya dari hammer atau dual sword atau grid sword atau triple fist yang brawler wow kayaknya keren-keren banget pas nanti kebuka semua si senjatanya kita bisa nyoba itu senjatanya dan oke disini ada wing oke jika kalian suka dengan videonya silahkan like kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe jangan lupa untuk komen dan share terima kasih dan sampai jumpa bye bye